Mirsa, kita akan kembali memantau pelaksanaan pemantauan hilal dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari, Jakarta Barat. Seperti apa yang salah sana di sana, silakan nurul cinta dengan laporannya. Ya, proses pemantauan hilal di Masjid Hashim Asyari, Cengkareng, Jakarta Barat, baru saja selesai dilakukan. Ini sejumlah petugas tengah beristirahat, di mana nantinya akan diberikan atau diputuskan bagaimana apakah terlihat hilal pada petang hari ini. Namun kami melihat, dari tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa petugas, memang hilal tidak terlihat di Masjid Hashim Asyari ini karena faktor cuaca. Untuk memastikan bagaimana kesimpulan dari proses pemantauan hilal, kami kembali bersama dengan Bapak Holik. Bapak Holik ini baru saja selesai dilakukan begitu ya Pak, pemantauan hilalnya atau bulan sabit baru untuk melihat apakah sudah masuk satu syawal 1445 Hijri ya. Di Masjid Hashim Asyari sendiri, bagaimana ini Pak? Hilal apakah sudah terpantau? Kami sudah berikhtiar melaksanakan Rukyatul Hilal dari semenjak gurupnya atau tenggelamnya matahari, jam 18.56 yang lalu. Kemudian ada spare waktu 29 menit ke depan. Ternyata waktu yang ada 29 menit ke depan itu dan ternyata sudah selesai, dan ternyata kondisi awan bukannya semakin tipis, malah terhalang oleh awan tebal. Sehingga kami hari ini tidak berhasil melihat hilal. Dan keputusan ini akan kami serahkan atau kami laporkan ke Kementerian Agama Pusat. Baik, ada kendala nggak sih Pak dalam proses pemantauan hilal selama hampir 30 menit tadi selain mungkin dari faktor cuaca? Kami hanya mengalami kendala hanya di faktor cuaca saja. Di alat kami tidak ada masalah, di teman-teman yang mengoperasikan juga tidak ada masalah, hanya faktor alam saja. Faktor alam karena memang sangat-sangat tebal awannya itu. Hilal tertutup dengan awan tebal sehingga tidak tembus oleh teleskop dan alat yang lainnya. Jadi ini sudah disimpulkan bahwa hilal di Masjid Hashim Asyari tidak terlihat. Proses selanjutnya ini seperti apa Pak Holik? Setelah kami menyatakan bahwasannya di Masjid Raya Kiyasim Asyari ini tidak terlihat, kami akan segera melaporkan ke Kemenang Pusat sebagai bahan untuk sidang isbat. Bahwasannya kami sudah berikhtiar dan ternyata tidak melihat. Kalau seandainya di seluruh Indonesia itu tidak ada yang melihat, maka harus istikmal mau tidak mau, pas tak biluh, salatina yauman, 30 hari. Tapi kalau ada salah satu saja titik rukiah yang melihat, maka sawal dipastikan Rabu besok. Tapi sekali lagi, itu menunggu hasil sidang isbat. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ketika hilal ini tidak terlihat akan masuk istikmal. Ini artinya apakah menggenapkan puasa selama 30 hari mengingat kita ini memasuki hari ke-29 Ramadan. Jadi ini maksudnya seperti apa ini Pak dengan istikmal itu? Istikmal itu dalam arti kata kalau hilal hari ini tidak nampak, maka Ramadannya digenapan menjadi 30 hari. Dengan catatan, kalau tidak ada satu pun di seluruh Indonesia yang tidak melihat. Tapi saya dapat informasi bahwasannya ada di Jawa Timur yang melihat. Kalau ada satu titik saja, satu titik saja ada yang terlihat, maka sidang isbat memastikan untuk bisa menyimpulkan bahwasannya idul fitur itu bisa dilaksanakan besok. Tidak melihat itu hanya mesti terajaknya si Masari. Mungkin saja kan titik-titik yang lain bisa terlihat. Jadi artinya ketika hilal tidak terlihat, nampak 30 hari akan jatuh pada tanggal 11 April. Tapi ketika ada satu daerah dari 120 titik yang dipantau ini terlihat, maka lebaran akan jatuh pada hari Rabu besok tanggal 10 April? Tanggal 10 April, Rabu besok. Kalau satu titik saja, tidak usah bicara dua, tiga, atau empat. Satu titik saja bisa melihat dan berani disumpah di pengadilan, maka bisa dipastikan hari Rabu besok. Terima kasih Bapak Abdul Kholik atas penjelasannya, Ketua Lembaga Falunia, Kian Asran dan juga Syila, bahwa Masjid Hashim Asyari memang tidak terlihat hilal, karena faktor cuaca, namun kita akan melihat bagaimana pemantauan hilal di daerah lainnya, kita kembali ke studio terlebih dahulu bersama Syila dan juga Asran. Baik, itu dia tadi Nurul Cinta dari Masjid Kiai Haji Hashim Asyari, Jakarta, menginformasikan bahwa memang tidak terlihat karena faktor cuaca.